Konek merupakan seri televisi streaming Korea Selatan yang disutradarai oleh Takashi Miike Serial ini diadaptasi dari cerita webtoon dengan judul yang sama Hanya saja cerita webtoon tersebut telah rilis sejak tanggal 14 Mei tahun 2019 hingga tanggal 8 Desember tahun 2020 oleh Shin Daesung Konek sendiri pernah ditayangkan perdana pada Festival Film Internasional Busan ke-27 pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 Dan nantinya drama ini baru akan dijadwalkan tayang lebih luas, mulai Desember tahun 2022 di Disney Plus Hotstar dengan jumlah total 6 episode Serial ini menceritakan tentang tokoh bernama Hadong Su, diperankan oleh Jung Hae In, yang merupakan manusia abadi atau disebut juga dengan Conek Ia kemudian diculik oleh organisasi perdagangan organ manusia ilegal, akibatnya Dong Su harus kehilangan mata kanannya yang dicuri secara brutal Dong Su yang mengetahui bahwa matanya ditransplantasikan ke seorang pembunuh berantai, bertekad untuk mengambil matanya kembali agar menghentikan aksi pembunuh berantai yang menebar teror di Seoul Hingga saat ini baru ada 3 pemeran utama yang dikonfirmasi membintangi drama Korea CONNECT CONNECT akan menjadi comeback drama bagi Jung Hae In, Kim Hye Joon, dan Go Kyung Pyo Jung Hae In berperan sebagai Hadong Su yang disebut juga dengan sebutan Conek karena memiliki kelebihan yang tak dimiliki manusia biasa Go Kyung Pyo menjadi tokoh antagonis bernama Oh Jin Sob yang digambarkan sebagai pembunuh berantai Sedangkan Kim Hye Joon memerankan tokoh bernama Irang yang merupakan tokoh dengan karakter sangat misterius